Pantun Injili, Selasa 3 September 2024, dari Injil Lukas Bab 4, ayat 31-37. Saudara-saudari, hari ini di dalam bacaan pertama Rasul Santo Paulus melalui suratnya kepada Jemaat di Korintus berbicara tentang roh. Kata roh muncul sekitar 10 kali di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus ini yang kadang merujuk kepada Tuhan, terkadang berkaitan dengan manusia, dan terkadang berkaitan dengan dunia yang penuh dengan dosa. Ruh adalah durungan terdalam yang memengaruhi pilihan manusia, kasih manusia, pikiran manusia. Ruh dunia dan roh manusia yang berdosa cenderung menutup diri terhadap kuasa Tuhan. Bagi roh dunia, ajaran Yesus itu dianggap sebagai kebodohan. Berbeda dengan roh orang beriman, roh orang beriman itu terbuka dan siap untuk diubah oleh Tuhan. Roh Tuhan yang memahami segala misteri ilahi yang terdalam akan menjiwai, melimpahkan rahmat dan karunia ke dalam roh orang beriman. Di dalam doa, orang beriman berada di dalam keselarasan dengan Tuhan. Tuhan dapat dialami bukan lagi sebagai sosok ilahi yang jauh, tak tersentuh, tak terpahami, tetapi sebagai sahabat karib sebagaimana pengalaman Abraham, di mana kepada Abraham Tuhan menyatakan rencana, harapan, dan pikirannya. Roh kudus adalah perantara di dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Injil Lukas hari ini berkisah tentang mukjizat Yesus. Mukjizat ini terjadi di Danau Tiberias dan kota Kapernaum. Yesus berhadapan dengan orang yang kerasukan setan. Di zaman itu setan dianggap sebagai biang penyebab seluruh pejahatan dan juga segala penyakit, entah itu penyakit fisik, syikis, rohani. Pertemuan antara Yesus dan orang yang sakit di dalam peristiwa ini menunjukkan konfrontasi setan terhadap Yesus. Di rumah ibadah tenang terasa ada roh jahat berteriak keras. Yesus memerintah dengan kuasa, roh itu taat, sontak terhempas. Setan tahu betul bahwa Yesus menghadirkan kekudusan yakni keselamatan dan pembebasan manusia. Dan Yesus tahu sedang berhadapan dengan musuh yang menindas manusia. Konfrontasi ini menunjukkan pertarungan yang hanya bisa diakhiri dengan perintah tegas dari Yesus. Diam, keluarlah dari dia. Berita takjub, tersebar luas. Kuasa hebat, ucapan sabda. Setan sujud, terancam tumpas. Yang tersesat, spontan terjaga. Yesus membungkam kejahatan yang berkeliaran di dalam dunia. Kejahatan yang menjerat manusia di dalam ilusi kesombongan, rasa haus akan kekayaan dan kekuasaan. Sabda Yesus membebaskan, menyelamatkan, menghibur, dan membawa harapan baru di dalam kehidupan. Amin. Terima kasih telah menonton!